Kegiatan ini terkait dengan pembudayaan dan prestasi olahraga bagi orang muda di Bumi Animha. Kegiatan ini terselenggara kerjasama Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Popo Selatan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kegiatan ini terselenggara biaya bersumber dari anggaran Kemenpora tahun 2019 dan juga swadaya dari lembaga APMAS PASEL sendiri. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 30 November 2019 dipusatkan di Kabupaten Merauke. Ada tiga jenis kegiatan atau mata lomba yaitu lempar lembing, lari 100 meter, dan 200 meter. Dalam rangka memperkenalkan lembaga Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Popo Selatan kepada seluruh masyarakat dan mendukung pembudayaan dan prestasi olahraga di Bumi Animha. Tema yang kami usung adalah yaitu bersatu bangun negeri dengan semangat persatuan Indonesia serta berjuang demi anak generasi. Membuka ruang-ruang positif bagi generasi muda sebagai anak bangsa yang potensial di bidang olahraga. Pesan dan harapan kami dari lembaga Aliansi Pemberdayaan Masyarakat Popo Selatan yaitu remaja atau orang muda wajib terlibat dan bersaing dengan sportif dan dalam pertandingan. Dengan harapan dapat menghasilkan bibit-bibit unggul di bidang olahraga. Dan harapan kami partisipasi dari anak muda di Papua Selatan untuk dapat terlibat dalam kegiatan lomba olahraga lari 100 meter, 200 meter, dan lempar lembing yang akan kami laksanakan, yang dipusatkan di Kabupaten Merauke. Dan kami mohon agar pemerintah daerah di Tanah Animha juga dapat memberikan dukungan kepada kami untuk membuka ruang-ruang positif bagi generasi muda. Terima kasih telah menonton!